Intro Halo sahabat bonsai, selamat datang kembali di channel Fontanugerah Jadi hari ini saya akan membahas video Tentang apakah pasir pelangku berbahaya bagi tanaman Khususnya tanaman bonsai Oke, tapi sebelum video ini mulai Saya minta tolong pada anda semua untuk subscribe channel saya terlebih dahulu Agar nantinya saya semakin semangat untuk membuat konten ini Oke Langsung saja Pasir malang adalah salah satu dari sekian banyak jenis media tanam Untuk tanaman dias maupun tanaman lainnya Misalnya yang lainnya ada sekambakar, ada aran, ada juga tanam biasa, dan lain-lain Nah, di video ini saya akan fokus membahas untuk pasir malang saja Ada kelebihan dan juga kekurangannya Jadi pasir malang itu berasal dari magma gunung ataupun laharnya yang sudah melalui proses pengeringan dan pendinginan Nah, pasir malang ini sudah tersebar penjualannya di berbagai kota di Indonesia Jadi anda sudah bisa mendapatkan pasir malang di mana saja di toko tanaman dekat rumah anda Nah, pasir malang ini dapat juga digunakan sebagai media untuk aquascape atau aquarium hias Nah, karena sifatnya yang steril dan juga dapat menjadikan air Apa sih kelebihan dan bahayanya? Atau kekurangan dari pasir malang itu? Kelebihan yang pertama Pasir malang ini harganya relatif murah Biasanya kalau anda beli di toko online itu harganya sekitar Rp. 5.000-6.000 per kilogram Kalau anda beli di toko fisik itu sekitar Rp. 10.000 per kilogram Nah, selain murah, pasir malang ini juga praktis Karena anda tinggal membeli dalam plastik dan nanti tinggal di tuangkan kepada tanaman yang anda ingin tanam Dengan menggunakan pasir malang Untuk kelebihan kedua adalah tidak mudah ditumbuhi jamur Karena pasir malang ini kan bersifat steril ya Dari gunung atau dari magma Di mana tidak ada atau tidak mudah ditumbuhi jamur Yang ketiga, pasir malang ini bisa menambah nilai ekstetika pada tanaman anda Karena warnanya yang hitam Dan membuat tanaman anda semakin natural kelihatannya Dan juga semakin indah kalau dipasang pasir malang Yang keempat itu, tidak mudah membuat tanaman anda becek Karena media yang bersifat purus atau berongga-rongga Jadi air ketika disiram langsung turun tidak mengedap di tanahnya Itu tadi kelebihan-kelebihan pasir malang yang bisa anda gunakan untuk tanaman anda dan juga aquarium anda Tapi di samping kelebihannya, ada juga kekurangan harus anda waspadai Di antaranya adalah yang pertama Pasir malang ini, unsur haranya lebih sedikit dibandingkan tanah normal Jadi pada tanah normal kan ada beberapa unsur haranya yang penting bagi tanaman Yang tidak dipunyai oleh pasir malang Oleh karena itu dibutuhkan pupuk yang rutin di pasir malang ini Sehingga nanti tanaman bisa tumbuh dengan normal dan optimal seperti itu Karena bahaya apabila tidak diberikan pupuk Takutnya nanti tanaman kekurangan unsur hara yang nanti bisa menyebabkan tanaman itu mati Nah apa pupuk yang direkomendasikan Pupuk yang saya rekomendasikan adalah pupuk dekastar seperti ini Karena saya sudah memakai pupuk ini cukup lama dan hasilnya alhamdulillah bagus Nah apabila anda tidak sempat untuk membeli dekastar Bisa juga beli di saya dengan nomor di deskripsi di bawah ini Ya nanti bisa chat ke WA saya, bisa langsung pesan ke saya Nah kekurangan yang kedua adalah pasir malang ini tidak mampu menahan air dalam waktu yang lama Nah alias kalau musim kemarau kita harus menyiram-nyiram terus ya Sehari minimal dua kali Karena pasir malang yang burung-burung ini tidak bisa menahan air ya Ibaratnya tidak seperti tanah kan dia bisa menahan air karena padat pasir malang ini tidak bisa Yang kurang lainnya adalah media ini saat musim hujan gampang lembab Jadi untuk tanaman-tanaman yang halus atau yang tidak kuat Itu sebaiknya saat musim hujan ditaruh ke dalam rumah agar nanti tidak sering-sering kena air hujan Karena nanti bisa lembab dan bisa menyebabkan penyakit pada tubuhan itu Lalu yang keempat adalah media ini sangat ringan Jadi ketika penyiraman cenderung bisa keluar-keluar tadi potnya Jadi kita harus sering-sering menambahkan pasir malang Jadi kalau bisa saat penyiraman hati-hati ya agar tanahnya tidak keluar-keluar Yang kelima pasir malang ini hanya bisa untuk sekali pakai saja Jadi ketika sudah pernah dipakai Kalau bisa jangan dipakai lagi karena pernah sudah menurun kualitasnya dari pasir malang itu Untuk di tanaman saya, di bonsa saya, saya lebih sering menggunakan pasir malang Ketimbang media lainnya seperti sekambakar, arang maupun tanah Jadi kesimpulannya pasir malang ini aman-aman saja anda gunakan Asal anda memberikan pupuk secara rutin dan juga menyiramnya secara rutin ya Jadi tanaman itu tidak mudah mati dan cepat tumbuh secara optimal seperti itu Oke sekian dulu untuk video hari ini Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Kalau anda suka dengan kemampuan saya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Agar semakin berkembang untuk channel saya dan juga untuk bonsa Indonesia Terima kasih telah menonton Jaya bonsa Indonesia Terima kasih telah menonton